Intro Kebahagiaan terpancar di wajah pasangan suami istri bernama Burman dan Maimuna setelah menerima kunci rumah dari Bupati Karimun Auno Rafiq. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai tukang beca ini menjadi penerima program Bedah Rumah Pemerintah Kabupaten Karimun bersama FKPPI Karimun yang bersumber dari dana CSR Bang Riau Kepri Syariah. Sebelumnya rumah pasangan suami istri ini dalam kondisi tidak layak huni dengan kayu yang sudah lapuk dan atap rumah yang sudah lama bocor sehingga tergenang banjir saat hujan turun. Kondisi rumah sebelum diperbaiki? Banjir, bocor. Rumah kayu atau sebegitu? Rumah kayu. Rumah kayu. Bapak, bangunnya sendiri atau seperti apa Pak? Dulu, sendirian. Bangun sendiri. Terus gimana ceritanya bisa dapat bedah rumah? Boleh diceritakan Pak? Itulah Pak Toyo bersurkan. Terus? Sama sekarang ini lah. Jadi, dapat rumah yang cantik gimana perasaannya Pak? Senang lah. Sementara itu, Bupati Karimun Auno Rafiq mengatakan bedah rumah ini merupakan program rutin pemerintah Kabupaten Karimun. Memang tidak dapat banyak yang diterlakukan. Tapi setiap tahunnya, ada yang kita programkan untuk rehab-rehab rumah seperti ini. Dari kegiatan, karena CSR yang kita miliki, melalui Bank Riau Ketrisanya. Nah, kemarin di Kelurahan Sungai Lakam Barat, yaitu di RT1, RW2, di Selaga, Timan. Tidak bisa rehab. Pengerjaan bedah rumah milik Burman ini berlangsung selama dua bulan dengan anggaran sebesar 46 juta rupiah. Rumah dihancurkan terlebih dahulu dan dibangun ulang seluruhnya. Ini sebagai salah satu tanda kemitraan kami, PT. Mereka Bupati Sari'ah dengan Pempa Kabupaten Karimun. Tentunya nanti ini menjadi, waktu sampai sampai tanpa Bupati tadi, ini program yang paham yang diharapkan bisa menjadikan kegiatan tempat untuk masyarakat. Saya ada saya. Mungkin pekerjaannya sendiri sejak apa? Pekerjaannya sejak 2 bulan maju oleh Pempa Kabupaten Karimun bersama dengan PT. Mereka Bupati Sari'ah dan pekerjaannya melalui efeksi ini. Dari Karimun, Kepulauan Riau, El Hadif Putra, UTV mengabarkan. Dari Karimun, Kepulauan Riau, El Hadif Putra, UTV mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih.